Bab 876 Ketua Sekte Liang Jowin Chu bergidik ngeri di dalam hatinya saat mendengar ini. Ketua Sekte Liang Jowin Chu memang mengenal sekte ini. Sebelum datang ke kota Yunyang, Gustav Yu sempat menyebutkannya kepada mereka. Sekte yang bertanggung jawab atas kota Yunyang adalah Sekte Liang. Sekte Liang memiliki total tiga master alam jiwa murni. Sekte Liang yang juga berada di bawah partal perawan mereka harus membayar sejumlah batu spiritual setiap tahun kepada partai perawan. Artinya, Jowin Chu memandang gadis kecil itu dan berkata, kamu dihianati oleh orang-orang di dalam sekte, kemudian orang-orang dari sekte iblis mengambil alih tanahmu. Kenapa kamu tidak meninggalkan kota Yunyang dan pergi ke partai perawan untuk mengadukan hal ini? Aku tidak tahu. Guru ingin membalaskan dendam ayah dan ibu, jadi bersembunyi di sini. Gadis kecil itu berkata, aku tidak tahu kenapa dia tidak pergi. Melihat gadis kecil itu, dia seharusnya tidak berbohong. Jowin Chu merenung sejenak. Dia tahu bahwa gadis ini hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak mungkin mengonfirmasi banyak hal terkait hal ini. Orang ini adalah ketua Sekte Liang. Sekte Liang sekarang diduduki oleh Sekte Iblis. Orang tua ini tetap tinggal karena ingin membalas dendam, yang berarti ada juga kebencian antara orang tua ini dan Sekte Iblis. Selain itu, dia sangat akrab dengan kota Yunyang. Jadi mungkin ada kerjasama di antara mereka. Jowin Chu melihat ke arah Andra Kin. Andra Kin jelas mengerti maksud Jowin Chu. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, kita bisa mencoba untuk bekerjasama. Dia jauh lebih mengenal tempat ini dibandingkan kita. Jowin Chu menganggupkan kepalanya, lalu dia melihat ke arah ketua Sekte Liang yang tidak sadarkan diri. Dia memegang pergelangan tangannya dan kekuatan energi asli mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan salep dan mengoleskannya ke kepala orang tua itu. Mengandalkan kekuatan penyembuhan dari formula umur panjang, luka di kepala pria tua itu sembuh dengan cepat. Kemudian Jowin Chu menancapkan beberapa jarum lagi di kepalanya. Tidak lama kemudian, pria tua itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Jowin Chu di tengah ruangan, raut wajahnya sedikit berubah. Tatapannya beralih melihat gadis kecil di sebelahnya. Raut wajahnya berubah dan dia berkata, Aivi. Raut mukanya berubah dan dalam sekejap dia sudah berada di samping gadis kecil itu. Guru, guru. Gadis kecil itu membuka mulutnya untuk berbicara dan merasa ada yang kosong. Wajah pria tua itu berubah marah ketika melihat gigi bagian depan gadis itu terlepas. Dia menatap dengan kasar ke sisi Jowin Chu dan berkata, Kalian bahkan bisa menyerang seorang anak kecil. Aku akan menghabisi kalian. Dia melukai dirinya sendiri dengan menggigit pahaku. Jowin Chu berkata, Selain itu, kamu sebaiknya jangan menyerang kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Jowin Chu, dia memikirkan situasinya dengan hati-hati dan mencoba menenangkan diri. Dia menatap Jowin Chu dan berkata, Aku akui kalau aku tidak sehebat kalian. Aku akan pergi dari tempat ini. Jangan buru-buru. Jowin Chu berkata, Barusan, gadis kecil ini sudah memberitahuku sesuatu. Kamu adalah ketua sekte liang. Raut wajah lelaki tua itu berubah muram. Dia menatap gadis kecil itu, yang buru-buru berkata, Manusia besi itu mengatakan, Kalau aku tidak mengatakannya dengan jujur, dia akan menusukmu. Aku tidak mau guru mati. Pria tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat ke arah Jowin Chu dan berkata, Apa yang kamu inginkan? Kamu menyerangku dan aku tidak membunuhmu ini ketulusanku. Jowin Chu berkata, Sekte Iblis telah bekerja sama dengan pengkhianat di dalam sekte liang untuk mengambil alih sekte liang. Kamu dan sekte iblis tidak memiliki jalan yang sama. Berbicara sampai sini, Jowin Chu tersenyum tipis dan berkata, Kebetulan. Aku juga tidak sejalan dengan sekte iblis dan terjebak dalam dendam yang tak berkesudahan. Kamu ingin memusnahkan sekte iblis untuk balas dendam? Aku juga ingin menghabisi sekte iblis. Jadi, kita bisa bekerja sama. Orang tua itu melihat ke arah Jowin Chu dan tiga orang lainnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Cara kalian berpakaian, Kalian bukan orang bintang Tian Suan. Kebencian macam apa yang ada di antara kalian dan sekte iblis. Tidak peduli siapa kita, Yang penting adalah kita semua ingin memusnahkan sekte iblis. Jowin Chu kembali berkata, Kamu, sebagai ketua sekte liang, Kamu pasti sangat mengenal kota Yunyang dan sekte iblis. Karena kami masih baru di sini, Kami membutuhkan banyak informasi darimu. Kita bisa bekerja sama untuk memusnahkan sekte iblis. Selain itu, Kamu tidak perlu banyak bertanya Jowin Chu berkata, Tentu saja, Kalau kamu bersedia bekerja sama, Aku akan membeli tempat ini. Kalian bisa terus tinggal di sini, Kalau kalian tidak mau bekerja sama, Kalian bisa pergi. Raut wajah pria tua itu terlihat muram Untuk beberapa saat dia memandang Jowin Chu Dan berpikir untuk waktu yang lama. Faktanya seperti yang dikatakan Jowin Chu. Jika Jowin Chu benar-benar ingin membunuhnya, Ada banyak cara bagi Jowin Chu untuk membuatnya mati Bahkan saat dia tidak sadarkan diri. Namun, Jowin Chu tidak melakukan itu. Aku akan bekerja sama denganmu selama aku bisa memusnahkan sekte iblis. Orang tua itu berkata sambil menarik nafas dalam-dalam. Jowin Chu tersenyum tipis, Lalu dia menatap orang tua itu dan berkata, Jowin Chu. Orang tua itu menatapnya, Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Namaku Libertzou, Sekte Liang adalah sekte yang aku dirikan. Ini muridku yang bernama Ai Fizang. Pada saat ini, Kedua belah pihak, Telah menurunkan kewaspadaan mereka. Jowin Chu memandang Libertzou dan berkata, Aku punya pertanyaan dari apa yang aku tahu, Sekte Liang, Bergantung pada Partai Perawan. Setelah sektemu diserang, Mengapa kamu tidak pergi menemui Partai Perawan untuk meminta perlindungan? Libertzou tersenyum pahit dan berkata, Kami bergantung pada Partai Perawan, Tapi kali ini, Ini dianggap sebagai pertarungan internal di sekte. Partai Perawan tidak akan memedulikannya. Sekarang, Sekte Liang, Telah dikendalikan oleh adik laki-lakiku, Dia sudah membelot ke sekte iblis. Aku juga tidak terlalu mempercayai Partai Perawan. Setelah itu, Dia mengembuskan nafas dalam dan kembali berucap, Pada saat itu, Ketika kerusuhan sipil meledak, Di antara orang-orang yang melakukannya, Aku bisa merasakan kekuatan teknik dari sekte kianyu dan Partai Perawan. Jadi, Aku tidak bisa mempercayai mereka. Joe Winchoo merasa kasihan, Lalu berkata, Benarkah? Orang-orang sekte kianyu pasti ada keterlibatan dalam pemberontakan itu. Libertzou berkata, Mengenai Partai Perawan, Aku tidak yakin apakah perasaanku yang salah. Pada saat itu, Kerusuhan sipil terjadi dengan sangat kacau. Setelah aku melarikan diri, Seluruh kota mencariku dan aku tidak berani pergi. Aku bersembunyi di dalam rumah ini dan diam-diam membunuh mereka. Di seluruh kota, Rumah ini relatif aman karena orang-orang yang telah meninggal terkena penyakit hantu hijau. Libertzou berkata, Ditambah lagi, Mereka yang datang untuk melihat rumah itu semuanya dibuat pingsan olehku dengan dupa mayat. Jadi pelan-pelan, Tidak ada yang berani mendekat. Berbicara sampai di sini, Dia memberikan tatapan aneh kepada Joe Winchoo. Bagaimana dengan enam sekte lainnya? Joe Winchoo bertanya lagi, Kenapa tidak memberi tahu mereka? Jika Partai Perawan dan Sekte Iblis benar-benar bekerja sama, Dengan kendali Partai Perawan atas Kekaisaran Gas Surah, Aku Pasti tidak akan bisa keluar dari Kekaisaran Gas Surah. Jadi akan lebih baik untuk tetap di sini dan membunuh sebanyak yang aku bisa. Aku mengerti Joe Winchoo berkata, Sudah cukup lama sejak kami masuk. Barusan juga terjadi perkelahian. Aku akan keluar dulu untuk membeli rumah ini. Setelah itu, Kita bisa membicarakan lebih rincin mengenai kerja sama kita. Aku juga tidak tahu apakah kalian sudah mengerti. Tapi, Sekarang orang-orang Sekte Iblis sudah pindah ke Sekte Liang. Aku sudah tahu. Libert Zhou berkata dengan wajah muram, Di Sekte Liang, Energi Iblis makin banyak. Bab 877 Pelacak Joe Winchoo menatapnya, Menganggup dan berkata, Kita akan membicarakannya lagi saat kita kembali. Aku akan pergi dan membeli rumah itu terlebih dahulu. Libert Zhou memandang Joe Winchoo dan berkata, Ya. Joe Winchoo menganggup kepada beberapa orang lain sebelum mereka berempat berjalan menuju keluar. Setelah berjalan pergi, Yohanes Bai bertanya, Seberapa dapat dipercayakah kata-kata mereka berdua? Sekitar 80 persen. Andrakin terdiam sejenak, Lalu melanjutkan, Bakat gadis kecil itu bagus dan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya seharusnya tidak menipu kita kemungkinan kebenarannya tinggi. Untuk beberapa masalah di tengah, Masih ada beberapa celah. Joe Winchoo menganggupkan kepalanya dan berkata, Benar, Misalnya dia yang tidak berani memberi tahu partai perawan. Dia tidak berani meninggalkan tempat ini, Dia adalah master puncak alam jiwa murni. Setelah kemari, Kita juga melihatnya. Pertahanan seluruh kota juga tidak kuat. Dia khawatir partai perawan dan sekte iblis bekerja sama. Hal ini tidak masalah, Tapi dia bisa saja mendekati sekte dari enam partai besar yang lain. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Tapi dia tidak membuat pilihan itu alasannya sejujurnya cukup mengada-ada, Joe Winchoo berkata, Tentu saja, apapun yang terjadi, Dia memiliki dendam terhadap sekte iblis. Kita juga memiliki dendam terhadap sekte iblis. Seperti halnya kita yang tidak akan memberi tahu mereka dari mana kami berasal, Dia juga memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan. Kita memiliki musuh yang sama dan itu sudah cukup. Joe Winchoo kembali memperjelas. Andrakin mengangguk dan berkata, Joe Winchoo ada benarnya. Di sela-sela percakapan, Mereka sudah tiba di depan pintu. Sang manajer bergegas menyambut mereka dan bertanya, Bagaimana? Aku seperti merasakan gejolak kekuatan energi asli di dalam. Apa ada sesuatu di dalam? Ada hantu kecil yang bersembunyi di dalam dan mencoba menakuti kami. Tapi sudah diurus oleh kami. Yohanes Bay berkata dengan bangga, Setelah bayar kita bisa langsung masuk. Manajer membeku di tempatnya dan berkata, Kalian benar-benar ingin membelinya. Joe Winchoo mengangguk, Tidak boleh. Tentu saja boleh. Manajer berkata dengan sangat gembira, Tolong ikuti denganku ke agen aku akan mengambilkan akta tanah dan gambar formasi. Kunci pintu bisa kalian ubah atau atur sendiri. Joe Winchoo mengangguk dan berkata, Baiklah. Mengurus surat-menyurat tidak terlalu merepotkan. Kembali ke agen properti, Joe Winchoo membayar dan pihak agen langsung memberikan akta tanah dan gambar bangunan kepada Joe Winchoo dan yang lainnya. Memiliki akta tanah sama dengan memiliki rumah. Sedangkan untuk gambar formasi, Joe Winchoo dan yang lainnya tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi Andrakin tahu sedikit tentang formasi. Jadi sepertinya tidak terlalu menjadi masalah. Setelah mendapatkan dua item tersebut, kesepakatan mereka dianggap selesai. Setelah mereka mengambil barang-barang mereka, Seril Wu mengatur sebuah mobil untuk mengantar mereka ke tempat tinggal mereka. Sesaat setelah tiba, Joe Winchoo melihat Gustav Yu dan putranya berdiri di ambang pintu, mondar-mandir ke sana kemari. Joe Winchoo sedikit terkejut. Bukankah mereka berdua pergi untuk membeli rumah? Apa mereka sudah dapat rumah secepat ini? Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Seril Wu dan keluar dari mobil. Melihat Joe Winchoo dan yang lainnya keluar dari mobil, Gustav Yu bergegas menyambut mereka. Wajahnya terlihat cemas. Ada apa? Joe Winchoo bertanya, Apa yang terjadi? Gustav Yu berkata dengan raut wajah yang tidak terlalu bagus, Barusan, ketika aku dan Dwight Yu pergi untuk membersihkan mobil, orang-orang yang membersihkannya menemukan pelacak. Apa? Wajah Joe Winchoo dan yang lainnya berubah tajam, lalu berkata, Pelacak. Seberapa luas jangkauannya? Selama mobil kita ada di planet ini, pelacak itu bisa mengetahui lokasi kita, Gustav Yu berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Joe Winchoo dan yang lainnya menjadi makin muram. Apa kamu tahu sejak kapan pelacak ini dipasang? Joe Winchoo bertanya. Gustav Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak jelas, tetapi menilai dari debu yang terkumpul di atasnya, seharusnya sudah dipasang cukup lama. Joe Winchoo menarik nafas dalam-dalam sambil memandang Gustav Yu dan Dwight Yu, lalu berkata, Kami mengerti, terima kasih. Seharusnya tidak apa-apa, bukan. Gustav Yu bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Kota Yunyang sangat besar. Joe Winchoo kembali berkata, Bahkan jika mereka melacak keberadaan kita, tidak mungkin mereka bisa menemukan kita. Jadi tidak apa-apa. Gustav Yu kemudian menghela nafas lega dan berkata, Baguslah. Pelacak itu juga dihancurkan oleh kita. Mereka pasti tidak tahu di mana kita tinggal kalau begitu, jika tidak ada yang lain, kita akan pergi mencari rumah. Iya. Joe Winchoo berkata, Jangan ragu untuk datang lebih sering. Ham. Gustav Yu menganggupkan kepalanya. Setelah melihat mobil itu pergi, Alis Andrakin berkerut dalam-dalam. Dia bertanya, Menurutmu siapa yang melakukan ini? Joe Winchoo mengelus dagunya, merenung untuk waktu yang lama, lalu berkata, Pelacak ini kemungkinan besar tidak menargetkan Gustav Yu dan putranya. Mereka berdua berada di tahap pemurnian Qi. Tidak cukup untuk membuat mereka jadi target. Kemungkinan mereka menargetkan kita. Aku bisa memikirkan sekitar dua tempat. Di mana? Johannes Bai bertanya. Salah satunya adalah ketika kita meninggalkan kota Lingsing Wanita Partai Perawan itu tiba-tiba menghentikan kita. Ketika kita semua diinterogasi olehnya, orang itu sepertinya melihat sesuatu. Mungkin dia melakukan itu saat itu. Kemungkinan kedua adalah ketika kita berada di dermaga bunga sakura desa sakura. Joe Winchoo berkata, Di dermaga bunga sakura desa sakura, aku mengobati penyakit hantu hijau. Pada saat itu, ketika orang-orang dari sekte Taiyue memikirkan hal ini, ada kemungkinan orang lain juga dapat memikirkan hal yang sama. Tentu saja, yang menyusul kita pada saat itu adalah orang-orang dari sekte Taiyue. Mungkin saja mereka menaruhnya di sana atau mungkin saja orang lain juga menaruhnya di sana. Joe Winchoo berkata, Apapun itu, pelacak ini berarti menandakan kalau kita telah menjadi sasaran. Andrakin menyipitkan matanya dan berkata, Untung saja kita belum sampai di sini sebelum menemukan benda itu. Kota Yunyang sangat besar kalaupun pihak lain ingin menemukan kita, mereka mungkin harus membuang banyak tenaga. Kita hanya akan tinggal di sini selama satu tahun untuk saat ini. Joe Winchoo mengangguk dan berkata, Baiklah. Kita masuklah dulu dan mengobrol dengan Libert Zhou. Andrakin dan beberapa orang lainnya kembali menenangkan pikiran mereka dan masuk ke dalam rumah. Andrakin memegang gambar dan melihat sekeliling, lalu berkata, Kalian bicara saja dengannya. Aku akan mengaktifkan formasi. Joe Winchoo mengangguk mengiakan. Andrakin mengambil gambar-gambar itu dan pergi. Joe Winchoo dan yang lainnya kembali ke kamar. Di tengah ruangan, Libert Zhou dan Ivy Zhang duduk di dalam Ivy Zhang memegang cermin dengan mulut terbuka, menangis sambil melihat pantulan dirinya di cermin. Guru, abis sudah. Gigi denganku hilang. Ada beberapa gigi yang di dalam juga patah. Apa aku bisa menemukan pasangan dao kalau seperti ini? Ivy Zhang berkata dengan mata berkaca-kaca. Joe Winchoo baru saja masuk dan mendengar kata-kata Ivy Zhang. Dia terbatuk-batuk dan berkata, kamu masih muda kalau saatnya sudah tepat. Aku akan menyempurnakan pil obat untukmu yang bisa menumbuhkan gigimu kamu pasti bisa pulih. Kalian sudah kembali. Libert Zhou memandang Joe Winchoo dan yang lainnya, lalu bertanya, apa kalian sudah membeli rumahnya? Joe Winchoo mengangguk dan mengangkat akta tanah di tangannya. Dia berkata, sudah. Kita bicarakan rencana selanjutnya.